Timnas U17 Indonesia masuk grup tergolong mudah. Erik tegaskan lawan Ecuador kunci Timnas U17 lolos ke-16 besar. Permintaan Shin Taeyong pada Erik Thohir. Timnas U17 Indonesia masuk grup tergolong mudah. Hal itu diketahui melalui drawing yang digelar di Zurich oleh FIFA pada Jumat 15 September lalu. Kurang dari dua bulan lagi menjelang dimulainya Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia sendiri otomatis ditempatkan di pot satu sebagai tuan rumah turnamen. Hasilnya, skuad Garuda Asia mendapatkan grup yang cukup kuat dalam turnamen akbar tersebut. Timnas U17 Indonesia yang otomatis ada di grup A akan menghadapi Ecuador, Maroko, dan Panama. Ecuador mungkin yang wajib diwaspadai karena dalam edisi sebelumnya sukses lolos dari babak grup. Sementara Maroko terakhir kali ikut Piala Dunia U17 pada 2013 silam dan lolos babak 16 besar. Pun Panama yang terakhir kali lolos pada 2013 dan mentok fase grup. Erik tegaskan lawan Ecuador kunci Timnas U17 lolos ke 16 besar. Ketua PSSI Erik Thohir mengatakan, Laga Perdana Timnas Indonesia U17 melawan Ecuador U17 di grup A menjadi kunci perjalanan Indonesia melangkah lebih jauh atau setidaknya lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia U17 2023. Skuad merah putih sebagai tuan rumah berada di grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Kuncinya pertandingan pertama lawan Ecuador. Kalau kita bisa bermain lepas, menghasilkan poin penuh. Apalagi semua ini dilihat oleh mata dunia. Pak Presiden sendiri sudah komitmen akan hadir dan saya dengar juga tadi drawing ini pun Pak Presiden nonton. Jadi ya beliau punya perhatian lebih kepada olahraga khususnya hari ini sepak bola, kata Erik Thohir. Pendapat Erik juga selaras dengan apa yang dikatakan legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas. Pada kesempatan yang sama, Bambang juga bersamanya menonton pengundian babak grup Piala Dunia U17. Hia tinggal tadi Bambang, Pamungkas juga sampaikan sebagai legenda sepak bola bagaimana kembali mesti bisa bermain dengan hati senang, bermain lepas. Sama yang seperti saya tekankan, selama ini membangun nyali mental tim nasional untuk siapapun berani main, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Erik juga berbicara soal target di Piala Dunia U17. Dalam hal ini, ia menyatakan memasang target secara bertahap untuk tim nas. Ya, saya rasa kita bertahap ya. Kan kita juga dalam persiapan ini kembali kita tidak tahu apakah ada pemain yang. Saya tidak mau bicara ini, tapi bisa saja cedera. Kata Erik, tim nas U17 asuhan pelatih Bima Sakti akan menjalani pemusatan latihan di Jerman. Nantinya bersama konsultan pelatih Frank Wormuth, arkan kakak dan kawan-kawan akan menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih satu bulan di Jerman. Tim nas U17 akan beberapa kali menggelar laga uji coba untuk mematangkan persiapan menjelang kejuaraan dunia yang digelar di empat stadion di empat kota Indonesia ini. Jadi ya kembali, kita harus benar-benar mempersiapkan tim ini yang tinggal 50 hari lebih. Jadi 5 minggu ke depan di Jerman ini harus benar-benar dimaksimalkan untuk uji coba, tutup Erik. Permintaan Shin Taeyong pada Erik Thohir Shin Taeyong punya permintaan khusus pada ketua PSSI, Erik Thohir. Shin Taeyong ingin sekuat Garuda mendapat lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Shin Taeyong dinilai telah menunjukkan progres bagus dalam dua tahun terakhir. Pria asal Korea Selatan itu mampu membawa tim nas Indonesia lolos pada tiga level Piala Asia. Selain itu, aksi tim nas Indonesia ketika berjumpa Argentina juga mendapat pujian. Walau kalah dengan skor 0-2, Asnawi Mangkualam dan kolega diakini sudah tampil bagus. Indonesia bermain cukup kompetitif. Walaupun kita kalah 0-2, tapi itu sangat bagus. Pengalaman untuk pemain tim nas Indonesia ke depannya, ucap Shin Taeyong. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan tim nas Indonesia, Shin Taeyong mengaku kaget. Sebab dia melihat Indonesia belum pernah mendapat lawan sekuat Argentina pada masa-masa sebelumnya. Jujur saya sangat kaget, respon saya kaget. Karena pada era sebelumnya, kita tidak pernah uji coba lawan tim sekuat Argentina, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir. Mantan pelatih Songam itu meminta kepada PSSI untuk mencari lawan kuat lain ke depannya. Saya minta tolong kepada Eric Thohir kalau nanti ada kesempatan seperti itu, minta tolong dicarikan lawan sekuat Argentina supaya sepak bola Indonesia tetap berkembang tegasnya. Selain meminta Eric Thohir mencarikan lawan untuk tim nas Indonesia, Shin Taeyong punya satu permintaan lagi. Dia ingin PSSI lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Sebab faktor itu bisa jadi penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Kalau mau tetap berprestasi, kuncinya federasi dan tim nas harus saling komunikasi. Satu lagi, saya sangat mengutamakan kalau mau maju. Harus ada sistem program usia dini untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ucap Shin Taeyong